Pasangan sesama jenis di Padang, Sumatera Barat bertengkar hebat hingga berujung di kantor polisi. Pertengkaran dipicu kurangnya uang setoran. Pasalnya, keduanya menjual jasa kencan bagi pecinta sesama jenis melalui aplikasi kencan. Polisi menginterogasi seorang pria berinisial AN di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang. Pegawai swasta ini diperiksa bersama pacarnya, seorang pria berstatus pelajar di sebuah SMA swasta di kota Padang. Keduanya berurusan dengan polisi setelah bertengkar di pinggir jalan raya Simpang Haru, kecamatan Padang Timur Kota hingga memancing kemarahan warga. Dari hasil penyidikan, polisi mendapati fakta mengejutkan. AN menjual pacarnya di aplikasi kencan dengan tarif mulai 250 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Namun karena uang setoran AF bermasalah, pasangan sesama jenis tersebut bertengkar hebat hingga menarik perhatian warga. Karena kesal dan dianggap mengganggu ketenangan, warga pun menangkap mereka dan menyerahkannya ke polisi. Kedua orang laki-laki ini mereka berpacaran sesama jenis, kemudian pacarnya yang satunya lagi ini yang lebih dewasa ini menjual pacarnya ini kepada laki-laki juga untuk melakukan tindakan-tindakan asusila dan dia mendapatkan uang sebesar 200 sampai 1 juta terhadap aksi-aksi yang telah dilakukannya ini. Polisi terus mendalami kasus prostitusi online sesama jenis ini. Sementara polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Kasus kencan sesama jenis di Tanggamus, Lampung berujung pembunuhan. Aparat Polres Tanggamus, Lampung menangkap dua pembunuh Dede Saputra yang jasadnya ditemukan dalam karung plastik. Pembunuhan dipicu lantaran korban ingkar janji perihal pembayaran usai berkencan. Tim TK308 Polres Tanggamus, Lampung membekuk dua pelaku pembunuhan Dede Saputra yang jasadnya dibuang di sebuah ladang dalam kondisi terpungkus plastik. Saat pencarian barang bukti, keduanya berusaha melawan sehingga petugas terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku BM dan SA merupakan teman dekat korban. Keduanya mengaku telah membunuh korban di sebuah gubuk perkebunan di wilayah Dusun Kebumen Pekon, Banjaragung. Tak hanya membunuh, pelaku juga membawa kabur uang senilai 1 juta rupiah, serta ponsel milik korban lalu meradikan diri. Diketahui aksi pembunuhan telah direncanakan sebelumnya, lantaran korban tidak menempati janji pembayaran usai berkencan sesama jenis. Kedua pelaku di jirat pasal berlapis tentang penjurian dengan kekerasan serta pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup. Itu homo sesama laki-laki. Terkait dengan motif itu bisa saja dendam hasil keterangan yang kita dapatkan dari keterangan si pelaku. Dendam karena apa? Pada saat setelah berhubungan, si korban ini selalu ingkar. Yang tadinya dijanjikan uang senilai 700 ribu rupiah, setelah melakukan hubungan hanya diberi 300 ribu. Dan si pelaku, setelah korban menikah, maka biasanya dia mendapatkan uang dari si korban, dia tidak mendapatkan atau berkurang. Hal tersebutlah yang membuat niat untuk melakukan pembunuhan berencana. Sebelumnya warga Tanggamus Lampung digegerkan penemuan jasad dalam karun plastik di sebuah ladang. Jasad ditemukan warga dalam kondisi penuh luka serangan senjata tajam pada bagian dada serta wajah korban. Pembunuhan sadis berlatar hubungan sesama jenis juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban dibunuh dan jasadnya dibakar. Lantaran salah seorang pelaku cemburu, korban menjalin hubungan dengan pria lain. Delapan orang menjadi tersangka dalam peristiwa tersebut. Misteri kasus pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan terbakar di semak-semak di desa Padayelo, Kabupaten Maros, akhirnya terungkam. Total delapan tersangka tertangkap, sementara pelaku utama berinisial D masih buron. Pembunuhan bermotif asmara sesama jenis para pelaku dan korban berasal dari kelompok yang sama. Pelaku utama yang masih buron cemburu saat melihat percakapan romantis korban dengan pria lain. Sempat terjadi pertengkaran hebat sebelum akhirnya pelaku dikroyok para pelaku hingga meninggal dunia. Jasad pelaku dibuang di daerah Malawa, Kabupaten Maros. Jasadnya dibakar untuk menghilangkan jejak. Awal kita temukan banyak mayat yang terbakar di Maros. Dari kasus pengungkapan ternyata kita disitu mengungkap ada jaringan prostitusi yang selama ini sudah berlangsung. Sebelumnya warga desa Padelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Selawesi Selatan, dikejutkan dengan penemuan mayat pria yang hangus di pinggir jalan poros Kabupaten Maros. Saat ditemukan mayat dalam kondisi tangan terikat dan mulut dilakbang. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka, termasuk pada bagian kepala yang diduga mengalami hantaman benda tumpul. Korban diduga tewas sekitar tiga hari sebelum ditemukan. Seorang pemuda di Geroboga, Jawa Tengah, dihabisi pria teman kencannya. Korban dibunuh karena menolak membayar usai berhubungan sesama jenis. Di tempat inilah, jenazah IA 19 tahun dibuang usai dibunuh teman kencan sesama jenisnya, JK 26 tahun. Korban dibunuh karena menolak membayar jasa pelaku usai berhubungan intim. JK, warganisa terkesi gerobokan Jawa Tengah ini, menusuk korban dengan pisau dapur sebaik lima kali hingga tewas. JK mengaku berkenalan dengan korban melalui media sosial. Selain menangkap pelaku, polisi minta barang bukti sebuah pisau dapur serta pakaian pelaku dan korban. Seorang pria diringkus aparat Satres Krim Polres Kebumen, Jawa Tengah karena terlibat praktik prostitusi online. Pelaku menawarkan tarif 700 ribu rupiah untuk sekali kencan melalui aplikasi pencarian jodoh. Polisian Polres Kebumen, Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan prostitusi online. Polisi amankan satu orang tersangka yang bertindak sebagai munci kari di sebuah hotel di kawasan kotak Bumen. Selain munci kari, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dua unit handphone, alat kontrasepsi, tisu, kunci kamar hotel dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah hasil transaksi. Tersangka menawarkan wanita cantik yang biasa dibuking melalui aplikasi pencarian jodoh. Harga yang ditawarkan mulai dari 700 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah untuk sekali transaksi. Dari penawaran itu tersangka memperoleh keuntungan 50 persen per transaksi. Kepada polisi tersangka mengaku beroperasi sejak dua bulan terakhir. Perannya tersangka yaitu yang dimana tersangka ini dia menjajakan perempuan-perempuan yang menjadi rekan kerjanya atau memperoleh kerjanya dengan cara yang laki-laki atau tersangka ini dia memberikan chat ya, disebarkan chatnya lewat aplikasi media itu kepada orang-orang yang ada di kontaknya atau di broadcast ya misalnya di broadcast sekitar banyak, nanti ada yang nyatol, ada yang berminat pasti akan menghubungi balik. Kemudian modusnya yang kedua untuk perempuan itu dipersiapkan di dalam sebuah kamar hotel di salah satu hotel yang dimilai hubungan ini kemudian pada saat sudah oke, nanti langsung laki-laki itu masuk ke kamar. Tersangka akan terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak 1 miliar rupiah. Prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah dipasarkan melalui 2 munci kari sejumlah anak di bawah umur dijajakan 250 ribu rupiah untuk sekali kencan. FA dan RH ditangkap di Treskrim Mumpolda, Kalimantan Tengah atas tindak pidana perdagangan orang. Dua munci kari ini menyalurkan jasa layanan esek-esek gadis di bawah umur yang dipesan melalui aplikasi kencang. Keduanya ditangkap di sebuah wisma di Jalan Cut Nyadim, Palangka Raya bersama seorang gadis 16 tahun usai pesta sabu. FA dan RH sengaja memberikan korban narkoba agar bisa melayani 5 pelanggan dalam semalam. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka menawarkan PSK anak seharga 250 ribu rupiah sekali kencan. Dia menawarkan seorang gadis. Kebetulan gadis ini masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Jadi melakukan lewat online dengan harga 250 ribu rupiah. Menawarkan, apabila ada konsumen yang berminat, dia langsung datang ke wisma. Atas perbuatannya, kedua Mucikari terancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal tentang perlindungan anak.